Halo sahabat Nova dan Beauty Lovers di rumah, saya Dr. Meli dari The Klinik Beauty Lovers Alam Sutra. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa treatment yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama kita akan lakukan treatment namanya Neosel. Neosel ini terdiri dari dua varian yaitu yang pertama brightening dan yang kedua adalah rejuvinasi. Untuk treatment ini sendiri bertujuan untuk apa sih? Yang pertama bertujuan untuk mengangkat sel kulit mati, yang kedua untuk menyemarkan noda-noda yang ada di wajah kita, kemudian yang ketiga untuk peramajaan kulit dan menghaluskan tekstur kulit, dan yang keempat untuk menghikis komedo-komedo yang ada di permukaan kulit kita. Kemudian untuk manfaatnya sendiri biasanya akan setelah treatment akan instant brightening. Nah, cara kerjanya kita menggunakan nama alat kapsugin. Kapsugin ini biasanya seperti batu apung halus yang kita gosokkan di daerah wajah kita, kemudian di dalamnya sudah ada serum. Jadi sambil mengangkat sel kulit mati, kita juga memasukkan serum di dalamnya. Untuk manfaat dan kandungannya itu sendiri dari serumnya itu biasanya untuk membuat kulit kita menjadi lebih fresh, kemudian untuk membuat kulit kita menjadi lebih brightening dan menutrisi kulit kita. Untuk treatment-treatment Neosel ini biasanya untuk kulit-kulit yang biasanya lebih kusam, atau misalnya tidak cerah, kemudian terlihat lelah, atau misalnya ada sedikit wrinkle-wrinkle halus dan dark spot, itu bisa kita lakukan treatment ini. Sebenarnya untuk treatment ini sangat aman sekali ya, terutama untuk ibu hamil atau menyusui itu sangat aman, karena kita melakukan treatment ini hanya superficial di kulit kita saja. Jadi tidak ada efek samping sendiri untuk bayi atau ibunya. Hanya saja untuk treatment ini biasanya tidak kita sarankan pada pasien-pasien yang berjerawat aktif, yang banyak, kemudian luka terbuka di daerah wajahnya, kemudian alergi produk-produk atau bahan-bahan yang bisa mengeksploitasi pada kulit. Biasanya seperti itu. Treatment ini bisa dilakukan untuk laki-laki dan perempuan. Dan untuk batas umurnya, biasanya remaja sekitar 17 tahunan itu sudah bisa dilakukan treatment, atau misalnya remaja 15 tahun juga bisa, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi kulitnya terlebih dahulu. Untuk durasi treatmentnya, biasanya kita lakukan sekitar 30-45 menit. Jadi sangat cepat biasanya dan tidak ada downtime untuk treatment ini. Biasanya treatment ini kita sarankan untuk dilakukan pengulangan satu bulan sekali. Karena seperti yang kita ketahui, kulit kita itu mempunyai masa pengelupasan biasanya, atau apa namanya, regenerasi kulit. Sekitar 28 harian. Jadi oleh karena itu, kita sarankan untuk lakukan treatment ini. Untuk membantu dari proses regenerasi kulit kita itu sendiri. Untuk treatment ini sendiri, yang pertama tidak ada downtime. Yang kedua, itu bisa membuat kulit kita yang awalnya kusam menjadi lebih instant brightening, mengakar sel kulit mati. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kulit mati kita numpuk di wajah, itu akan menyebabkan kondisi kondisi timbulnya. Bisa timbulnya jerawat, beruntusan, atau masalah lainnya. Jadi wajib banget untuk lakukan treatment ini. Dan selain itu, pada saat kita selesai treatment ini, itu wajah akan lebih halus. Dan pada saat aplikasikan skincare malam hari, itu skincare-nya akan menyerap lebih sempurna. Dan untuk orang-orang, terutama wanita, kalau misalnya yang lebih sering pakai makeup, biasanya makeup-nya itu akan lebih nempel. Dan skincare juga akan lebih menyerap masuk ke dalam kulit kita. Treatment kedua yang kita akan lakukan setelah Neosel ini adalah Oxy Facial. Nah, Oxy Facial ini sebenarnya banyak hariannya. Di sini ada empat. Yang pertama ada untuk acne, yang kedua brightening, yang ketiga glowing, dan yang keempat itu ultra hydrating. Nah, dari empat ini, semuanya mempunyai bahan aktif sendiri ya. Punya serumnya, punya manfaat, dan tujuannya masing-masing. Tapi, secara umumnya, Oxy Facial ini yang pertama untuk melembabkan kulit, yang kedua untuk wajah lebih fresh, untuk menitur isi kulit, terutama kulit-kulit yang biasanya agak kasar, atau kulit-kulit yang kering, itu bagus banget. Jadi, terlihat lebih moist. Gitu. Untuk treatment ini, biasanya kita sarankan untuk digabung. Jadi, setelah Neo Cell, kita lanjutkan ke Oxy Facial, untuk hasil yang lebih maksimal saja. Gitu. Dan hasilnya lebih glowing, dan lebih bagus biasanya. Gitu. Karena kita memasukkan langsung dua serum ya, dalam waktu yang bersamaan. Karena di Neo Cell tadi, alatnya sudah ada serumnya. Kemudian kita tambahkan lagi serum dan oksigen, dari treatment Oxy Facial tadi. Halo sahabat Nova dan Biotola First di rumah, saya Dr. Melly. Untuk treatment yang saya jelaskan tadi, bisa langsung hubungi hotline di The Klinik Biotola Sofi Alam Sutra. Saya tunggu ya kedatangannya. Terima kasih telah menonton!